William Bloom dengan Ismet Sovian Dua kapten tim kita lihat Dan seperti yang Yuki kata-kata tadi Reveri Pras Yohadi Yang akan memimpin pertandingan Kita lihat bahkan para pemain sudah Seperti berkeringat Padahal ini adalah terkena Guyuran hujan yang kita akan lihat nanti bagaimana Ya kita lihat Udah memeras sarung tangannya Yuki Rifki Karena tentu bagaimana Kenyamanan dia Sangat penting kita lihat Yang ada ini Dayeguki nih Yang memimpin di tribun belakang gawang Laskara M. Jatan Sebagai kapu ya Sebagai kapu Pecapu Dan bukan hanya di kandang Uwe juga dia pergi kemana-mana Luar biasa Upaya lagi dari Haji Ismet melintir ke sebelah kiri Gunawan berbayang jemret Ngagetin gacok Lewat bola set piece Untuk yang kedua kalinya Akhirnya Ismet Sofian Mampu memberikan bola set piece yang baik Dan disana ada Bola heading yang kemudian Diteruskan dengan sangat cantik Oleh Renanda Silva Kita lihat bagaimana lagi-lagi Ada kelengan Scrimmage ya Scrimmage dan kelengan Abdul Rahman Tadi Hanna juga Riku Bukudombit Hanya bisa memeras Sarung tangannya Itu yang tadi saya katakan Oleh para pemain jangkung Yang dimiliki oleh Persija Jakarta Kalau tidak diantisipasi Jemerson tadi yang mencetak gol Bukan Renan Bagaimana Jemerson Bisa menyenap Dan tiba-tiba menjadi striker siluman Berada di Buka Gawang Dan sekarang juga Dalam status set piece seperti ini Sangat memungkinkan Dia juga akan menjadi predator Dan juga kalau ini Renan Maka dia bisa melakukan tendangan langsung Artinya memang menjadi Pilihan yang sulit Bagi Konsentrasi Reva Deddy Ah Reva Deddy Rifki Mokodombit Maksud saya tadi Reva Adi Barbahaya Ampun Lagi-lagi Seperti yang saya katakan Set piece menjadi andalan Dari Persija Jakarta Dan itu pun terjadi Kembali Melalui tendangan Yang coba dilakukan oleh Renan dan Silva Mengarah kepada Abdul Rahman Tadi nampaknya Dan ternyata Dia melakukan heading Yang mengarah ke Gawang Sendiri Kalau saya tidak salah Melihat kluk penjaga Gawang Rifki Mokodombit Kita lihat Iya Betul Ini betul-betul anti-klimaks ya Bagaimana PSM Dengan begitu gampang Dalam situasi yang sama Bola swing in ini kita lihat Dia berkonsentrasi untuk menjaga simit Di menit ke-15 babak yang ke-2 PSM Makassar mencoba Untuk memperkecil Ketinggalan mereka Dan kita lihat Di hadapi di belakang Gawang Ini adalah para supporter Persija Jakarta Yang hadir di Patu angin stadion ini Angkat bola Jabra Goal Set piece di balas Set piece Dan kali ini adalah Rizky Pelu Yang membuat Berteriak Ewako tadi dia Menunjukkan semangatnya Di tengah 15 menit Babak yang ke-2 Babak ke-2 What a game Yuke Luar biasa Bagaimana umpang Ataupun juga tendangan sudut Yang begitu terukur Dari Jukifli Mengarah ke Pali Rizky Pelu Dan terkawal dengan Back-back header Yang begitu baik Sehingga tidak bisa Dijangkau Oleh menjaga Orang Sarginan Jirang juga Main belakang Persija Mengubah skor Karang 1-2 Game on Kali ini Dua PSM Makassar Iya kita lihat Walaupun tidak Semengelegar Binder ngomong Game on nya Game on Tapi kita lihat Bagaimana tentunya 15 menit Sudah berlalu Masih ada 30 Menit lagi Kita menyaksikan Pertandingan yang Super penting ini Symetris ya Ya Awas CABRE GOAL Semua skrimic Kita lihat tadi Dan coming from the blind side Sisi Sulhan Samrun Nomor 7 Yang baru masuk Di bawah game kedua Tadi Memanfaat Dalam tayangan Ulang Umpan Ke depan Bola skrimic Dindong Jeprek Kepo 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 Jok Kita lihat bagaimana Umpan Klok yang sangat Terlalu Kukur Ada permainan Antara Kerinda Dan juga Bola Mantul Liar Tadi langsung Disusain dengan Sangat baik Oleh Juhan Samrun Kita lihat bagaimana Situasi sekarang Menjadi sementara Seimbang Dan laga belum selesai Kita akan menunggu Bagaimana persediaan Bisa mengatasi Situasi terang seperti ini